Intro Masih ingat dengan kasus pencabulan dua siswi salah satu sekolah menengah pertama di kecamatan Waiserdang, Kebupaten Mesuji yang melibatkan oknum kepala sekolah sekaligus ketua yayasan sekolah tersebut. Kini perkara yang melibatkan terdakwa Amir Rilangka, 50 tahun, atas kasus pelecehan seksual terhadap dua siswinya, berinisial N12 tahun dan A12 tahun memasuki tahap persidangan. Ketua Yayasan SMP di kecamatan Waiserdang, Kebupaten Mesuji itu didakwakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mesuji, Darfi Juliansah SH dengan pasal berlapis saat sidang di Pengadilan Negeri Menggala, Tulang Bawang. JPU Darfi Juliansah SH mendakwa Amir Rilangka dengan dua pasal sekaligus. Pertama pasal 82 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Atau kedua pasal 6 huruf C, jumto pasal 4 ayat 2 huruf B Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sidang yang bergulir di Pengadilan Negeri Menggala pada Rabu 12 Juli 2023 mengagendakan sidang saksi adecat atau saksi yang meringankan dari terdakwa yang diketuai Majelis Hakim Fresdar Rio Aritentrus Mabun SH Marlian Asiagan SH Wahyu Lestari Ninggrung SHMH Sementara pengecara dari terdakwa JPU menjelaskan sidang agenda berjalan lancar akan diteruskan pada hari Selasa 18 Juli 2023 dengan agenda sidang yang masih sama yaitu saksi adecat atau saksi yang meringankan dari terdakwa Jaksa berkeyakinan bila terdakwa bisa dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Lantaran hingga kini kedua korban masih mengalami trauma mendalam Diketahui terdakwa sebelum ditangkap Satuan Resprim Polres Mesuji saat berada di sekolahnya pada Kamis 12 Januari 2023 malam Dimana modus pelaku saat menjalankan aksinya yakni memberikan konseling kepada siswi tersebut Pelaku dengan modus menanyakan atau memberikan konseling perkara tersebut kepada korban Alih-alih menanyakan terdakwa malah ikut mencabuli kedua siswinya tersebut Jefri Ardi melaporkan